Nah sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islamitu Indah ya Di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ya ini ada pertanyaan bagus banget ini berkaitan dengan tausia tadi dari guru kita Ustadz Syam dan juga Nabil ya Ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum izin Ustadz bertanya Saya adalah seorang penjual spare part motor kecil-kecilan Terkadang kalau ada yang butuh barang atau customer Saya order dulu ke owner Karena saya tidak punya banyak stok barang karena minimnya modal Ada beberapa kawan atau teman nongkrong ngopi bareng Dia sambil ngambil barang dulu Bon barang dulu dengan janjinya dia bayar secepatnya Atau bulan depan dibayar Sedangkan modal untuk saya belanja lagi sudah tidak ada Karena dikas bon dengan kawan-kawan saya Tidak saya kasih barangnya Kadang saya merasa tidak enak karena kawan ngopi nongkrong Dikasih barang susah buat bayarnya Pertanyaan saya Ustadz Apabila saya mengikhlaskan utang-utang mereka Apa nanti di akhirat kelak saya akan mengejar-ngejar mereka Karena setiap bulan atau dua minggu sekali Saya sering saya tagih Sindiran lewat story WA Nggak pernah peka Mohon masukannya Ustadz Apa perlu dikejar-kejar di akhirat Bagaimana Ustadz mau izin Enggak Tidak diilasi Dia enggak ikhlas lah Ikhlasnya itu coba ini doang Terpaksa maksudnya Karena dia juga butuh buat modal Dalam banget bahasannya Iya sekalian Ada titipan Banyak orang berhutang ya Enggak titipan aja Silahkan Ustadz malah nama Injin Nabi Siap Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Satu hal buat kita Berbicara tentang utang-utang Ingat Tidak akan bisa selesai utang itu Kecuali dibayar Maka utang itu tergantung dari pembayarannya Dan Sampai hal kemudian Sampai di kemudian hari Bahkan sampai akan menuju ke surga Nah Ternyata Inilah Kalau tadi yang Yang tanya ini bagus ini Kelihatan sudah ikhlas Tapi Kelihatannya Mas Padli terlalu pekah Ikhlasnya karena terpaksa Karena udah capek-capek Nagi-nagi tidak dibayar-bayar Nah tapi dalam hal ini kan sudah diikhlaskan Ketika mengikhlaskan utang Bagaimana nanti di akhirat Maka Yang pertama sebenarnya Arusnya Ketika kita bertemu Ada-ada satu hal yang bisa kita Sampaikan adalah Memberikan kelonggaran Waktu Kenapa Untuk memuliakan dia Memberi kesempatan dia Untuk menyelesaikan utangnya Bukankah kalau ada orang Yang ada niat untuk bayar utang Allah bantu dia Allah mudahkan rezekinya Ada tiga manusia yang Allah bantu Dalam rezekinya Siapa itu Yang dibantu oleh Allah Adalah orang yang mau bayar utang Adalah orang yang mau menikah Adalah orang yang mau mengurus agama Allah Tiga manusia ini Allah bantu Maka berikan dia Kelonggaran waktu Supaya dia bisa menjadi mulia Orang mulia adalah orang yang bisa menyelesaikan urusannya Terima kasih